untuk penugasan di rumah menginstall live chat yang namanya Talk2 ketik di google tawk.to nanti muncul di klik linknya kesini tampilan untuk homepage si Talk2 nya jadi nanti bisa si admin nya itu dari handphone jadi nanti kita download aplikasi di playstore namanya Talk2 juga daftar namanya apa? misalkan saya mau nama store saya disini gunakan email google gak apa-apa nih email not available karena saya udah pernah buat nih pake ini email not available saya punya email apa lagi ya the field is required saya email nya udah terdaftar semua jadi karena udah terdaftar semua saya login nya pake email yang udah ada aja daripada saya buat lagi jadi saya punya dua email dan dua-duanya udah terdaftar di Talk2 berarti saya tinggal login kalau kalian kan belum terdaftar ya itu nanti register sebentar saya bikin buat lagi sebetulnya harus email baru sih pake email lagi aja deh saya bikin email di jangan email ya hotmail saya punya email lagi di hotmail yang lupa password lagi nah ini sign up dulu kemudian kita mau pake bahasa apa Indonesia bahasa Indonesia nama situsnya ini allow notification aja nama situsnya Starbucks store URL situsnya alamat URL website yang akan di embed si ini Talk2 nya lab chat lab messengernya starbucks.store ini di copy aja karena nanti muncul HTTP ini copy dari sini harus copy ya beda nah kalau di copy paste muncul HTTP oh gak muncul ya tapi bisa harusnya berikut anggota tim anggota timnya perlu gak temen timnya tambahin aja emailnya apa saya gak perlu saya tambahin kemudian pasang widget ini disalin atau kalau WordPress yang ini atau kirim ke email cara langkah-langkahnya at outlook.com kirim caranya gimana kan mau dikirim ke WordPress sebetulnya bisa pake cara yang copy yang ini kodenya atau yang ini download pluginnya di download talk to live chat ini bisa download atau cari di plugin marketplace nya tapi karena kendala tadi ya berhasil mengirim selesai kan tadi saya udah copy ya dari sini ya ini dashboard nya kemudian karena tadi saya udah copy saya masuk ke footer harusnya ini saya balikin ke update dulu tetep harus dimasukkan di patch kita soalnya di android bisa di install apa yang di install talk to juga tapi yang admin nya nah disini ada akunnya starbucks tadi kan kita kasih namanya starbucks nah ini balik dulu ke exit to dashboard kita mau pasang si live chat nya di di homepage kita homepage nya starbucks store jadi nanti muncul seperti ini tampilan contoh seperti ini seperti toko 1 tapi di bagian sini berarti ini perlu saya edit edit nya di bagian mana ya masuk ke elementor nya boleh elementor tapi kalau ini kan ke page tertentu kan kita maunya dia muncul di setiap page atau hanya home page nya aja si live chat nya ini kalau misalkan di setiap page itu terlalu mengganggu berarti di homepage aja kita kasih standar standar nya itu kan dia mau page nya apapun page nya apapun ya dia akan muncul di di sebelah kanan pojok kanan template nya gitu kita masukkan kita masukinnya jangan di page berarti ke footer dulu aja kalau mau dipindahin ke page berarti nanti di di front page nya kita masuk ke file manager ini kita lihat ini kita lihat setting nya di sebelah mana ya nah ini sebetulnya udah live nih udah apa namanya udah online ini kayak bot ya kayak bot ya tapi messenger nya kita punya kita mengirim pesan pemantauan setting cat widget nah ini yang di copy sebetulnya dari setting cat widget ini yang di copy widget nya warna apa warna hijau ini bisa diganti bahasa bahasa Indonesia sementara hijau dulu ini di copy ke bagian mana sih ada tulisannya biasanya copy masuk ke file manager kita punya tema temanya apa di web web content ya tem itu kemudian masuk ke yang kita gunakan saat ini temanya apa wp bootstrap starter masuk ke footer nah ini edit edit kode editor jadi di tema yang kita gunakan saat ini yang aktif kemudian dimasukkan di di baris 30 kemudian save and close kita bisa coba kita coba udah ada belum refresh di homepage nya dia munculnya dari footer tadi saya taruhnya ya oh ternyata belum ada post jadi untuk copy ini mungkin butuh pengetahuan HTML javascript kalau gagal tadi kan udah gagal kita install plugin nya dari menu plugin add new cari yang namanya talk to yang ini mana tadi nah yang ini nanti dia ngasih yang namanya settingan disini apa namanya ini harusnya ada API ya kayak API username sama password nanti legit kalau ini langsung ini misalkan kita copy salin kita pastikan link nya kesini ini langsung ke ke akun kita ini obrolan langsung misalkan disini halo nah ini ada suaranya ada notifikasi disini ada historinya ada notifikasinya nanti kita install di Android untuk si chat versi admin nya karena berisik saya matikan ya atau block juga bisa ini gabung lah saya sebagai admin ya ada yang bisa dibantu nah disini ada balesannya juga ini admin nya ini kalau chat langsung kalau misalkan servernya lagi down bisa chat langsung ditaruh di IG misalkan link nya ini ini kan bisa jadi kalau DM responnya low kan kalau ini ada notifikasinya nah ini install plugin nya juga ada kendala timeout disini kita cari yang namanya talk nah ini udah ada install kalau pakai plugin lebih mudah sih kalau tadi kan pakai kode program yang di embed di footer nah ini pakai plugin dari talk two nya di wordpress lebih memudahkan kalau kita bikin web HTML biasa itu aja tadi di embed tinggal di embed ini install ini install ini update gagal ini masukkan 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 install talk two nya sudah bisa tinggal diaktifkan dia login nya dari sini nanti talk two ada di install plugin kita cari talk two talk two talk two ini activate dia harus dikonfigurasi dulu diaktifkan kemudian dikonfigurasi kemudian nanti display nya dimana dia menampilkan si icon bukan icon ya nah mana talk two harusnya ada disini setting talk two masuk ke menu setting kemudian ada talk two kalau sudah diaktifkan dia di setting ada menu namanya talk two nah email nya apa tadi tadi saya pakai email yang ini kemudian login sign in property yang mau kita select apa oh starbucks store widget nya apa default use selected widget kemudian visibility nya always show talk two widget on every page oke set kemudian di woocommerce gimana display on shop main page misalkan save juga atau semua diaktifkan juga gak masalah seharusnya kalau sudah tersimpan dia akan muncul di home page juga default nya dia ada di pojok kanan bawah nah ini misalkan saya kan sedang online ya hai misalkan nah ini ada suaranya ada notifikasi jadi online seperti ini ini sudah bisa dilakukan sama website kalian dan bisa di install di android untuk versi admin nya jadi siapapun yang berkunjung dia ada messengernya kalau kalian online di android disini pun statusnya online ya itu aja berarti selain itu install di android selamat menikmati